PENANGANAN COVID-19 Bersama seluruh jajaran MWCNU sekota Surabaya beserta badan-badan otonomnya Gugus Tugas telah melakukan penyemprotan desinfektan Di 173 masjid dan 92 musola 23 pondok pesantren, madrasah dinia, dan sekolah ma'arif 32 kantor NU dan fasilitas umum lainnya Gugus Tugas PCNU kota Surabaya juga telah membagikan 16 liter cairan desinfektan Beserta alat penyemprot elektrik dan 1 paket alat pelindung diri ke 31 MWCNU sekota Surabaya Selain itu, Gugus Tugas PCNU membagikan 8 bilik desinfektan Untuk 8 masjid di pintu-pintu masuk kota Surabaya Gugus Tugas juga menyalurkan bantuan hand sanitizer untuk masjid dan musola Dan pembagian masker di pasar-pasar tradisional Semua bergotong royong untuk saling menguatkan Dari muslimat NU juga menyalurkan 31 ton beras, 2 ton telur, 31 dus biskuit balita dan bumil Dari Kementerian Kesehatan dan santunan untuk para anak yatim Tiga agenda penting yang akan menjadi fokus Gugus Tugas ke depan Pembagian Sembaku, Pasar Murah, dan Dapur Umum Dengan Teklen Gerakan Surabaya Wareg Berkah Ini merupakan ikhtiar kita bersama untuk saling menguatkan dan memberi harapan Kami mengajak seluruh warga NU untuk bergabung bersama kami menjadi lumbung ketahanan pangan Terima kasih telah menonton!